Munculnya sosiologi, ilmu sosiologi, sosiologi sebagai sebuah ilmu tidak terlepas dari perubahan sosial masyarakat Adanya pembatasan masyarakat di dalam negeri artinya mobilitas sosial dibatasi tidak seperti biasanya sebelum adanya pandemi Begitu juga mobilitas internasional katakan tidak semua orang masyarakat internasional bisa masuk ke suatu negara dalam hal ini ke Indonesia Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan materi sosiologi perubahan sosial Satu sisi dalam melihat sosiologi yaitu adanya perubahan sosial Sosiologi perubahan sosial Jika merujuk pada historisnya pun ataupun munculnya sosiologi, ilmu sosiologi, sosiologi sebagai sebuah ilmu tidak terlepas dari perubahan sosial masyarakat pada konteks kala itu Dalam hal ini yaitu masyarakat Eropa Jika kita menarik kepada hari ini bahwa pandemi COVID-19 ini pun sangat relevan ketika kita melihat katakan pandemi ini sebagai fenomena Melihat fenomena ini dengan perspektif ataupun cara pandang dari disiplin ilmu sosiologi Artinya bagaimana masyarakat berubah dari berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik Politik dalam negeri, begitu juga politik luar negeri Contoh konkretnya seperti adanya pembatasan masyarakat di dalam negeri Artinya mobilitas sosial dibatasi tidak seperti biasanya sebelum adanya pandemi Begitu juga mobilitas internasional katakan tidak semua orang masyarakat internasional bisa masuk ke suatu negara Dalam hal ini ke Indonesia Ada kesepakatan misalkan pengecualian yang memiliki hubungan diplomatik katakan dan lain-lain ini Ada pembatasan-pembatasan Hal ini titik poin yang akan disampaikan yaitu tidak terlepas dari adanya suatu perubahan sosial Dengan adanya perubahan sosial ini Tatanan sosial secara struktur artinya berupa regulasi pun berubah, ikut berubah Begitu juga secara kultur kebiasaan masyarakat Katakan Indonesia yang guyub artinya interaksi sosial antara individu ataupun dengan kelompok, teman, sejawat, kolega Yang kesehariannya itu tidak bisa dilepaskan Karena ada pandemi hari ini Interaksi sosial tadi Begitu juga dengan sosialisasi kesehariannya Dituntut untuk berubah Diberubah dalam arti misalkan dengan adanya teknologi Sering kita menggunakan berbagai platform Zoom ataupun Google Meet Yang sebelumnya memang Skype dan lain-lain Ataupun pertemuan ataupun ketemu langsung juga dengan ada berbagai struktur yang tanpa petik mengekang masyarakat hari ini Seperti misalkan harus menerapkan protokol kesehatan Ada jaga jarak di situ Nah ini perubahan sosial yang terjadi Nah pembahasan sederhana kali ini Semoga bisa memberikan gambaran Khususnya untuk teman-teman mahasiswa di jurusan Sosiologi umumnya Untuk masyarakat yang memang tertarik Untuk mempelajari kehidupan sosial, budaya masyarakatnya Begitu juga dengan teman-teman peneliti Untuk bisa mendiskusikan bersama bagaimana Perubahan sosial yang terjadi ini Prediksi secara forecasting ke depan seperti apa Dan beberapa juga sudah kami diskusikan di beberapa podcast Apapun artikel yang sudah beberapa kami tulis Terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!